Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi kasus suap Ketok Palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Sejumlah mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dan kontraktor diperiksa penyidik pada Jumat 12 November 2021. Tim penyidik KPK memeriksa 10 saksi terkait kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018 pada 12 November 2021. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara KPK melalui rilis resmi yang diterima Jek TV. Pemeriksaan kali ini kembali menggunakan gedung Mapolda Jambi. 10 saksi yang diperiksa diantaranya Kile Latil Badri, Wakil Bupati Sarolangun Empat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019 Muntalia, Budi Yako, Rudi Wijaya, dan Suprianto Selanjutnya dari pihak swasta ialah Raden Sendih Hefriya Wijaya, karyawan PT Artagraha Persada Peri Aswandi swasta, Basri staf logistik PT Artagraha Persada Muhammad Imanudin Direktur PT Artagraha Persada Dekonandar Wira Swasta Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan